Dari wali kota, bekerja itu harus inovatif, bekerja itu jangan nunggu petunjuk. Nah, proses-proses layanan yang sudah di Kedamatan, di evaluasi betul. Jangan lagi saya masih ketemukan warga masih dilempar lagi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Kayak ada yang sakit begini, nggak perlu lagi. Makanya di kedepan juga kita akan usahakan nanti perkelurahan itu atau per RW itu secara bertahap terus ambulan kita siapkan. Kayak ada seperti ini, jangan nunggu lagi. Cama tinggal perintah kepada kampus, itu melakukan, entah itu kartu sehat, entah itu melakukan pendampingan rumah sakit. Jadi jangan ada lagi yang ditunggu persoalan warga. Persoalan kependudukan, KTP, KK, semua. Kita sudah ada pamor, di tingkat-tingkat RW, jangan sampai namanya, nah bagus kemarin, dia jadi asing. Dia tidak mendapatkan kepastian mau bikin KTP saja, kakak saja susah, sakit. Itu camat kita kasih tahu, bereaksi camatnya, dibawa pakai mobil, foto ke kecamatan, per detik itu juga jadi KTP-nya. Pada saat dia jadi KTP kan kakak sudah jadi, pada saat kakak sudah jadi, KS jadi. Nah kerja-kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sekarang yang begini, bukan nunggu sana lempar sini ya. Ya udahlah, nggak usah terlalu formal-formal ya. Karena saya sudah bilang, ini mohon maaf kalau nanti di luar instrumen pemerintah ada yang birokrasi. Jangan lagi jadi birokrasi yang tekbuk, yang ngeliatnya cuma aturan. Kalau ngeliat aturan, rakyat itu sengsara. 70 tahun merdeka ini rakyat masih belum melihat negara hadir di setiap persoalan yang ada. Jadi jangan juga birokrasi itu atau pejabat itu hanya pada tataran kerja. Kerja-kerja saja tapi nggak selesai. Kan percuma, waktu habis, negara bayar kesejahteraan pegawainya. Nah yang dibutuhkan adalah sekarang pegawai yang mampu melihat kiri-kanan, 180 derajat. Itu yang dibutuhkan oleh negara ini sekarang. Jadi tidak cuma asal ngomong, saya begini juga, saya lakukan tentunya perkembangan kota juga sudah luar biasa. Itu adalah buah kerja bersama. Dan ini tuntutan rakyat, tuntutan masyarakat. Kalau rakyat sudah ditempatkan pada posisi negara hadir, kekurangannya pasti banyak. Kita mau membangun, menyelesaikan satu tahun ini, kita butuh 10 triliun. Sementara anggarannya baru ada 3,5-4 triliun. Kan berarti satu tahun kebutuhan itu kita penuhi baru 30 persen. Tantangannya banyak, tapi dengan konsisten dan kita mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakat, sampai nanti ada balik nama, PBB. Kita sudah taruh di, besar kemungkinan KTP nanti saya akan taruh di kelurahan. Ada orang bilang, Pak kalau sudah ditaruh di kecamatan, itu makin menggurida calon KTP. Saya bilang enggak. Yang menggurida itu sekarang karena kesulitan mendapatkan di kelurahan, kesulitan mendapatkan di kecamatan, oknum main, kecatatan sipil. Sekarang kan catatan sipil sudah enggak ngomong produk itu lagi, sudah kosong. Kita taruh di kecamatan. Semakin dekat pelayanan kecamatan, warga tahu, semakin kecil warga nitip nih. Nah, ini, ini. Kita juga mengajarkan perilaku warganya. Sudahlah, 6 bulan ke depan nanti saya insya Allah, atau tahun depan sudah saya, taruh langsung ke kelurahan. Kalau di kelurahan kan ojeknya juga pendek, artinya bayar ojeknya juga pendek, komunikasinya juga cepat, maka mengurangi hal-hal yang... Kalau KTP-nya jadi, satu jam jadi, ada orang ngasih 10 ribu, eh, ini buat beli rokok, saya kira Tuhan juga enggak ngelarang. Tapi jangan 500 ribu, enggak selesai, tembak sana, tembak sini, lempar sana, lempar sini. Bangsa kita kan orang timur kan begitu. Nah, itu yang ingin kita harapkan. Jadi, sekecil terus, saya baru bisa dari jalan, dari Kalimalang, ya, tadi, dari mal sampai ke rumah sakit, Anu Budi Lesari. Saya jelaskan, jalan ini sudah berubah, potensinya sudah berubah. Dulu, tahun 79, di situ ada perunas 2, tipenya masih 21. Sekarang udah ada hotel, berarti pajaknya juga sudah bukannya. Kalau dulu mungkin 15 perak tanah itu, karena sawak. Sekarang, tadi saya tanya di sana, berapa dia yang jual di sana 200 meter? Minta 33, minta... Berapa ya, kalau 200 meter? 30 juta, minta 6 mil ya. Berarti 1 meternya 30 juta, Bu. Kan nggak mungkin lagi dia bayar PBB-nya kecil, tiba 21. Kalau udah ada rumah makan, udah ada ruko, udah ada macam-macam. Kalau udah ada ruko di situ, tapi bayarnya masih 100 rupiah, sama dengan orang yang di kampung di belakang. Kan nggak adil dari aspek pajak. Kita kan sekarang ini, kota Bekasi ini kan dari pajak, kita nggak punya minyak, nggak punya apa. Nah, makanya aspek keadilan itu terus kita terapkan. Sama, jalan penuh gede, hankam sampai ke cumur, kita rubah nanti. 2 meter, 2 meter kita lebarin, dan fungsi penataan ruangnya kita rubah, pemanfaatannya juga. Jadi jangan di depan yang punya usaha begitu ininya nilainya 10, di belakang yang nggak punya usaha nilainya 10. Kan nggak adil. Nah gitu. Makanya mohon doa dan berikan kesehatan biar terus.